Papirsa, aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat kembali digelar. Salah satu tujuan aksi ini untuk meminta pemerintah dukungan Afrika Selatan yang menggugat Israel ke mahkamah internasional. Masa dari berbagai latar belakang menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat sejak Sabtu pagi. Aksi ini untuk menunjukkan konsistensi warga Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina yang masih dibombardir Israel hingga hari ke-100. Dalam aksi ini, perwakilan organisasi masyarakat mengajak negara-negara di dunia termasuk pemerintah Indonesia untuk mendukung Afrika Selatan yang menuntut penerapan Israel sebagai pelaku genosida di mahkamah internasional. Yang tadi kita sampaikan adalah kita minta bahwa pemerintah Indonesia akan membantu bersama dengan Afrika Selatan untuk menuntut genosida. Jangan sampai genosida ini terhadap bangsa Palestina dibiarkan. Kita minta mahkamah internasional untuk bersikap dan memfonis Israel bersama para pemimpin-pemimpinnya bahwa mereka adalah penjahat-penjahat perang. Itu intinya. Sementara Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Akso juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi wanita dan anak-anak yang menjadi korban perang di Gaza. Dan saat ini yang paling menyedihkan adalah rumah sakit hancur. Dalam hari-hari ke depan 10.000 perempuan-perempuan di Gaza akan melahirkan. 1.400 mereka harus melahirkan dengan sesar. Sekali lagi mereka melahirkan tanpa obat bius dan lahir di tenda-tenda. Dan tentunya tempat tinggal, kebutuhan makan. Dan sekali lagi bahwa anak dan perempuan ini menjadi korban yang paling menderita. Hingga kini akibat serangan Israel menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina sejak perang dimulai Oktober 2023. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, INews melaporkan.